Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eko Aditya Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan pemasangan perangkap lalat buah teman-teman Jadi untuk perangkapnya sendiri ini saya beli Saya beli online seperti ini Untuk harganya 10 ribu teman-teman ya Teman-teman bisa cari di online Nah untuk kelengkapannya sendiri Saya tuangkan terlebih dahulu Kelengkapannya ini ada Perangkap yang mirip botol teman-teman Mirip tutup botol Jadi isi bentuknya itu seperti ini Di dalam ini ada lubang teman-teman ya Gimana supaya lebih jelas ya Jadi disini itu ada 4 lubang Jadi 4 lubang kecil Nah disana teman-teman Ada 4 lubang Nah disana ada 4 lubang Terus lagi ada Seperti pengait teman-teman Jadi ini tujuannya adalah untuk menempatkan kapas Jadi nanti kapasnya kita taruh seperti ini Karena tangan satu itu agak susah Jadi kita pasang seperti ini Nah seperti ini teman-teman Nanti kita cantolkan pada cantolan yang sudah disediakan Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Setelah itu kita pasang di botol teman-teman ya Terserah botol seperti apa Dan kita ikatkan di pohon seperti ini Jadi bahan itu hanya seperti ini teman-teman Terus lagi bahan lain yang pasti botol Karena nanti kita akan kunci disini Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini sudah jadi Nah untuk isinya Isi cairannya Cairan pemikat lalat buahnya Nah kalau saya itu Menggunakan Petrogenol teman-teman ya Seperti ini Jadi petrogenol ini Dia menarik Lalat buah yang jantan Itu kata penjualnya teman-teman Nah untuk kemasan itu seperti ini Nah untuk kemasan ini sendiri teman-teman Ini kan seperti tempat obat Tempat obat Jadi memang kemasan atasnya ini Memang sudah dikunci seperti ini Nah kalau saya itu menyediakan Saya sudah sediakan itu Jarum suntik teman-teman Jadi nanti kita akan sedot dari sini Ini kan karet teman-teman ya Karet Kita akan sedot disini Dan tuangkan pada kapas Perangkap ini teman-teman Kenapa tidak saya lakukan Pembukaan langsung Misalkan kita tanpa jerum suntik Karena takutnya Cairan ini tumpah kemana-mana teman-teman Karena kalau dibuka kemasannya ini Yang aluminium ini Pas kita buka karetnya Itu Penuangan kesininya itu Takut tumpah teman-teman Karena kalau netes satu tetes saja Nanti lalat buahnya nanti akan kesini Misalkan netes kesini teman-teman Lalat buahnya akan kesini nanti Dan hilangnya juga lama teman-teman Harusnya kita mau masuk ke perangkap Malah Datangnya ke tempat Cairan itu tumpah teman-teman ya Makanya saya menggunakan jerum suntik Dan juga teman-teman Saya sudah Memasang kemarin itu Satu perangkap lalat buah Kita lihat dulu Jadi kemarin itu Saya pasang Jamnya kurang lebih Jam 1 siang teman-teman Sekarang pagi Saya cek lagi Tadi saya sudah cek teman-teman Saya tidak tahu menurut teman-teman Apakah lalat buahnya ini cukup banyak Masuknya Ketika saya pasang jam Jam 1 siang Dan sekarang pagi itu sudah seperti ini teman-teman Nah seperti ini Menurut saya ini lumayan banyak teman-teman ya Walaupun baru satu hari Dan juga untuk perangkap lalat buah yang seperti ini itu Kayaknya agak susah untuk keluar teman-teman Berbeda dengan perangkap lalat buah yang kita buat manual Yang kita potong disini Dan kita balik Disitu kan lubangnya agak besar teman-teman ya Kecuali kita membuat lubang baru Dengan ukurannya lebih kecil Mungkin agak susah keluar Ini itu lebih praktis Kalau menurut saya teman-teman Karena kalau botolnya rusak Kita bisa ganti botol dengan mudah Perangkapnya itu masih ada teman-teman ya Bila kita kembali lagi Nah mungkin cukup itu teman-teman Cara pembuatan perangkap lalat buah itu sangat mudah sekali Sebenarnya bukan pembuatan sih Perakitan teman-teman ya Baiklah jangan lupa like and subscribe video ini Bagikan kepada teman-teman kalian Dan trik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax